Hai semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesain kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk kalian semua subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena pada setiap kamisnya kita akan membagikan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang paling beruntung. Jangan lupa juga untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 buah iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya para sahabat The Red Devils, semoga beruntung! Segera kembali ke Manchester, Cristiano Ronaldo batal pergi dari setar merah. Cristiano Ronaldo dikabarkan akan segera terbang ke kota Manchester untuk berjumpa manajemen dari klub berjuluk setar merah tersebut. Tentu pertemuan ini untuk membahas masa depan CR7 di Manchester United, yang sampai saat ini masih belum memiliki kejelasan apakah ia akan menetap atau pindah. Menurut laporan dari Daily Mail, Ronaldo akan melakukan perjalanan kembali ke Manchester hari ini, selasa 26 Juli 2022 waktu setempat, untuk menentukan keputusan dengan Man United tentang masa depannya di Old Trafford. Kabar ini membuat teka-teki Ronaldo akan segera terungkap. Cristiano Ronaldo berpergian kembali ke Manchester hari ini, menjelang pembicaraan pertikaian dengan Man United mengenai masa depannya. Bunyi pernyataan Daily Mail, selasa 26 Juli 2022. Diketahui sebelumnya, pihak Man United telah bersikeras bahwa Ronaldo tidak akan dijual, meskipun pemain berusia 37 tahun itu ingin keluar dari Old Trafford. Di mana, Ronaldo telah meminta pindah dari Zetan Merah untuk bergabung klub lain dengan harapan bermain sepak bola Liga Champions musim depan. Akan tetapi, beberapa klub-klub Eropa sejak itu menjahatkan diri dari kepindahan CR7. Sebut saja matang klub Ronaldo, Real Madrid, yang tidak berminat mendatangkannya. Selain itu, Chelsea, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, dan klub lainnya juga dilaporkan menolak Ronaldo untuk bergabung. Bahkan, agen Ronaldo, George Mendes, dikabarkan telah menawarkan kliennya itu ke Barcelona. Namun, hasilnya justru nihil setelah klub asal Katalan itu mendapatkan Robert Lewandowski. Franky De Jong hampir mustahil, Man United impor gelandang dari Italia. Manchester United berencana untuk mengimpor gelandang dari Italia setelah Franky De Jong hampir mustahil didatangkan pada bursa transfer musim panas 2022. Manchester United baru saja menerima kabar kurang mengenakan soal transfer Franky De Jong. Diberitakan BolaSport.com sebelumnya, De Jong dikabarkan semakin dekat untuk bertahan di Barcelona. De Jong disebut sudah bertemu dengan Xavi Hernandez dalam turpromosi Meliga Spanyol 2022. Dalam pertemuan itu, Xavi dan De Jong membicarakan soal masa depan gelandang asal Belanda tersebut. Xavi meminta De Jong untuk menyetujui pemotongan gaji sebesar 50% apabila ingin bertahan di Barcelona. Meski De Jong belum resmi menerima pemotongan gaji dari Barcelona, Manchester United sudah mulai mencari alternatif lain. Menurut laporan Football Italia yang dilansir BolaSport.com, Manchester United mulai mengalihkan pandangan ke Liga Italia. Sosok gelandang Lazio Sergei Milinkovic-Sevig menjadi incaran alternatif bagi Setan Merah. Sebenarnya, ketertarikan Manchester United terhadap Milinkovic-Sevig sudah ada sejak lama. Bahkan Presiden Lazio Claudio Lotito pernah menolak tawaran sebesar 100 juta euro atau setara dengan 1,54 triliun rupiah dari Manchester United untuk Milinkovic-Sevig pada masa lalu. Milinkovic-Sevig sendiri memang sosok penting dalam squad Lazio sejak musim 2015-2016. Gelandang asal Serbia itu juga sudah mencatatkan 294 penampilan untuk Lazio di berbagai kompetisi. Bermain sebagai gelandang tengah, Milinkovic-Sevig cukup produktif dengan mencatatkan 58 gol dan 51 asis dari 294 pertandingan tersebut. Milinkovic-Sevig juga turut menyumbangkan 1 trofik Coppa Italia dan 2 titel Piala Super Italia untuk Lazio. Berkat Cristiano Ronaldo, Anthony Martial bisa dapat kepercayaan dari Man United. Anthony Martial bisa saja mendapatkan kepercayaan lebih dari Manchester United pada musim depan. Hal itu semua berkat Cristiano Ronaldo. Masalah soal masa depan Cristiano Ronaldo di Manchester United masih belum selesai hingga kini. Sejak menyatakan ingin pergi, Ronaldo masih belum menentukan masa depannya di Manchester United. Ronaldo bahkan tidak mengikuti turpramusim Manchester United di Asia dan Australia. Kapten Timnas Portugal itu juga belum mengikuti lantian bersama dengan squad Setan Merah pada pramusim ini. Seiring ketidakjelasan masa depan Ronaldo, tim-tim top Eropa pun dikabarkan mulai memantau masa depan CR7. Sempat ada lima klub yang disebut-sebut menjadi tujuan selanjutnya bagi Ronaldo. Kelima klub tersebut adalah Chelsea, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Real Madrid, dan Bayern München. Akan tetapi, kelima klub tersebut juga dikabarkan menolak untuk merekrut Ronaldo pada musim panas ini. Gaji Ronaldo yang sangat tinggi diperkirakan menjadi alasan mereka enggan menggunakan jasa penyerang berusia 37 tahun itu. Gabar penolakan kelima klub itu pun membuat masa depan Ronaldo semakin tidak jelas. Di sisi lain, tidak jelasnya masa depan Ronaldo itu rupanya membawa berkah bagi salah satu penyerang Manchester United. Penyerang Manchester United yang mendapatkan berkah dari tingkah Ronaldo adalah Anthony Martial. Dilansir bolasport.com dari Mirror, Martial kini mendapatkan kepercayaan lebih dari Manchester United. Dari empat laga yang sudah dilakoni Manchester United, Martial sukses mencetak tiga gol. Tidak memilih Manchester United, Anthony marah besar ke Ajax. Saga transfer Anthony ke Manchester United kian memanas. Sang pemain dilaporkan marah besar ke manajemen Ajax Amsterdam karena tidak diizinkan pindah ke Manchester United. Sejak berusaha transfer dibuka, Anthony kerap mengisi dengan Manchester United. Mantan manajernya, Eric Ten Hag, ingin memboyong penyerang asal berhasil itu ke Old Trafford. Namun, sejauh mana ini United kesulitan untuk Anthony. Pihak Ajax menyatakan secara terbuka bahwa mereka tidak akan menjual pemain di musim panas ini. Ngamir Rohr melaporkan bahwa Anthony marah besar dengan keputusan Ajax itu. Dia mendesak agar manajemen Ajax menjualnya ke MU. Menurut laporan tersebut, Anthony benar-benar ingin pindah ke Manchester United pada musim panas ini. Sang penyerang sudah lama mendambakan bermain di Inggris. Ia menilai Premier League adalah Liga terbaik di dunia, sehingga ia ingin menjual kemampuannya di sana. Apalagi ia akan dipanggil oleh Eric Ten Hag. Jadi, pertimbangan ini kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Laporan itu mengklaim Anthony dan agennya baru-baru ini menghadapi manajemen Ajax. Mereka mengutarakan kesiksa-salahan mereka dengan sikap Ajax. Mereka mengutarakan bahwa Anthony tidak mau lagi bermain di Ajax. Jadi, mendesak manajemen Ajax untuk segera menghentikannya ke MU agar situasinya tidak memburuk. Ajax dilaporkan akan mempersulit transfer Anthony di musim panas ini. Mereka akan membanderlannya di angka yang sangat tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!